Intro Satres Krim Polres Subang terus menyelidiki penyebab tewasnya ibu dan anak di Subang Jomar Presiden Afghanistan Ashraf Ghani membantah tudingan Dirinya kabur saat muncul baloi tayangan langsung di Facebook miliknya Assalamualaikum selamat siang pemirsa bagaimana kabar anda hari ini Semoga dalam keadaan baik-baik saja Kami terus mengingatkan kepada anda pemirsa untuk patuhi protokol kesehatan Untuk jalani terus 3M Memakai masker Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir Ingat pandemi masih belum berakhir Jadi jangan lengah patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun anda berada Jangan lupa juga bagi anda yang belum vaksin Ayo segera vaksin Nah Alfat di kabar siang ini tentunya kita akan menghadirkan beragam informasi terbaru lainnya ya Betul Di antaranya ada pro kontra yang tertuang begitu ketika gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ini Membeli mobil baru seharga kurang lebih 2 miliar rupiah Itu menjadi perbincangan di Jagadmaya dan saat ini begitu ya Sementara itu kita juga akan membahas mengenai bagaimana perkembangan di Afganistan Setelah hari ini kabarnya Taliban akan mengumumkan kabinet pemerintahannya akan seperti apa Dan bentuk pemerintahannya seperti apa Dan bagaimana dampaknya ini akan melihatnya Nah kita akan bahas hari ini di kabar siang Sama saya Al-Fatohid dan juga Anak Delita Inilah kabar siang selengkap Informasi pertama pemirsa sebuah kapal tenggelam Saat sedang sandar di Dermaga Metabe kecamatan Melano Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat Terima kasih